Inilah komplotan pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, ganja, tembakau sintetis, dan obat-obatan terlarang lainnya. Mereka telah melakukan perbuatan melanggar hukum sejak beberapa bulan lalu, termasuk di dalamnya terdapat residivis yang sudah dua kali masuk bui dengan kasus yang sama. Ironisnya komplotan narkoba ini merupakan jaringan lapas yang dikendalikan oleh temannya di dalam lapas yang saat ini terus dilakukan pengembangan oleh petugas. Selain mengamankan para tersangka, polisi pun menyita berbagai macam narkoba, beserta perlengkapan dan alat timbang, telpon seluler, 33,4 gram sabu, 3,56 gram ganja kering, 0,61 tembakau sintetis, 13 pil ekstasi, 75 psikotropika, dan 503 butir obat keras. Kepolis Garut mengatakan dalam operasi ini pihaknya berhasil mengungkapkan enam kasus, dan dari beberapa kasus yang ditangani, terdapat empat-empat kejadian perkara yang terdiri dari enam laporan. Dari beberapa kasus yang kita sudah tangani, ada empat TKP, yang tentunya dari TKP tersebut juga ada hasil pengembangan yang dikendalikan oleh jaringan lapas. Dari beberapa orang yang sudah kita amankan, ada enam laporan polisi, enam kasus, kemudian dari modus-modus tersebut, kita lebih banyak menangkap pengedaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara. Terima kasih.